Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Honda City Hatchback RS Yang varian Honda Sensing Jadi sekarang ada 3 varian ya Manual, Matic, dan Honda Sensing Terlihat dari adanya kamera di Tengah, atas, depan Untuk detail headlamp Ketika dinyalakan lampu kecil Dia ada LED bar di atas Ini juga ada rel ya Untuk lampu utama LED multi-rotector, lampu jauh Dia nyorotnya dari Arah dalam, lampu shine LED bar yang di bawah Serta dia juga ada Pok lamp Yang juga sudah LED Grillnya warna black glossy Dengan emblem RS Untuk mesin Ini 1500 cc 4 silinder IV-TEC Dengan output 121 PS Dan torsi 145 Nm Disini modul ABS Untuk lampu mesin Sudah dicat ya Begitu juga kap mesin Dan sudah ada perdam Untuk harga yang menarik nih Jadi dia harganya cuma naik 19 juta ya Dibanding yang varian Matic Non-Sensing Padahal bedanya bukan cuma Honda Sensing Nanti kita lihat di dalam Palaknya tetap sama ya Dia 16 inci Dengan profile band 185-55 R16 Bandnya blisten Finishingnya 2-tone police Spion dia warna black glossy Dengan sandy spion Handle disini Model tarik Suara body Dengan Akses marquee model pencet Untuk interior Dominan warna hitam Bahan disini dia Hard plastic Armrest ini yang soft touch ya Dengan sticking warna merah Door handle chrome Power window auto CC driver Electric mirror yang sudah electric retract Yang ini tombol power door lock Yang ini window lock Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Transmisi Yang sensing ini Matic only ya Dengan putres Untuk buka cup mesin Dari sini Untuk buka tanky Ada stability control Sensor parkir Nah ini Honda Sensingnya PC AC yang bisa dibuka tutup Dengan framing black glossy Ini tombol start stopnya ya Nah ini Selain fitur sensing Dia juga ada Tambahan fitur Honda Landwatch Headlampnya juga sudah auto ya Yang varian sensing ini Bahan dashboard Standar hard plastic Nah yang mantep lagi Speedo nya Dapet yang Half TFT Kita coba CC on ya Padahal saya pikir Tadinya bakal dikasih Speedo ala Labi Arfi Disini dia ada Tampilan takometer Kayak gini tampilannya Unik ya Dikasih desain bonggol juga Biar kayak orinya Di tengah ada Speedo format digital Ada tampilan Rata-rata konsumsi BBM Sisa BBM Di trip A trip B Ada real time konsumsi BBM juga Ada tampilan Rata-rata kecepatan Untuk berkendara Di trip A trip B Ada tampilan G meter ya Ada lagi tampilan Safety support Nah ini nih Untuk Land keep assist Dead collision mitigation Braking system Ada juga tampilan Untuk setting Ada pengaturan jam Ada pengaturan Driver assist Ini adaptive course control Road departure mitigation Land keep assist Ada lagi pengaturan Speedo ya Outset temperatur Untuk setting reset trip A trip B Takometer Bisa di off Dari sini Ada lagi pengaturan Kiles Suara beepnya Volumenya Dan ada remote engine start Pengaturan lampu Sudah ada auto high beam Headlight auto Auto off Dimark Ada pengaturan pintu Auto door lock Auto unlock Ketika dimatikan Atau ketika pindah Tuas transmisi IP Ada walk away lock juga ya Yang baru di City hatchback Air essensing ini Ini untuk kembali Ke pengaturan default Ini untuk kembali ke pengaturan default Ada lagi Customize display Apa aja yang mau ditampilkan Atau di hide Bisa di setting Bisa di setting dari sini Dan ada information Yang tadi di awal ini ya Pengaturan semua dari sini Ini untuk kembali ke home Ada audio steering switch Di kiri sini ada pedal safe untuk menurunkan Saklar wiper sudah intermittent Ada wiper belakang Yang ini dia dimer Di kanan sini dia ada Cruise control nya Yang sudah adaptif Dan ada land keep assist Di sini ada pedal safe untuk menaikan Saklar headlamp yang sudah auto Terintegrasi fog lamp Setir dilapis kulit Dengan stitching warna merah Untuk pengaturan setir Dia setel Telescopic lengkap Ini ya Honda landwatch nya Kalau kita ngesen kiri Otomatis nyala Atau pencet tombol Di ujung saklar lampu Head unit Di sini ada bluetooth USB, iPod, radio Support Android Auto Apple CarPlay juga ya Untuk menu setting Ada bahasa Bluetooth, audio Display Brightness Wallpaper bisa diganti-ganti Tema juga bisa diganti-ganti Opening screen Juga bisa diganti Ada informasi software Dan dia juga ada Kamera mundur Dengan 3 sudut Tampilan Ini langsung nyorot ke bawah ya AC Auto climate Paling dingin dia 18,5 derajat celsius Paling panas dia 28 Pengatur arah semburan lengkap ya Sampai kecet depan Untuk front defogger Ada rear defogger Yang ini speed fan Di bawah dia ada Power outlet Yang model bulat Ada USB untuk connect Head unit Dan untuk charging Adalah chip penyimpanan terbuka Dua buah half-folder Ada mode icon Ambilannya di speedo ya Transmisi CVT Di sini juga ada Sticking war merah Termasuk di sini Kuncinya kayak gini Dia ada remote engine start Park brake tapi masih Mechanical ya Ujungnya krum Makanya adaptive cruise controlnya Belum ada Low speed follow Amrace ini soft touch Dengan sticking warna merah Di bawahnya ada tempat penyimpanan Joknya fabric ya Dengan aksen warna merah Kombinasi bahan sweat Seat belt di sini yang rapi Tertutup cover Hand grip di sini model retract Plafon juga mewah Yang warna hitam Sun visor sisi penepang-depan Dia lengkap dengan vanity mirror Ada lampu baca Kiri kanan Spion tengah Day night view Sun visor sisi driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan card holder Di sini dia ada Twitter Airbag untuk sisi penumpang depan Juga bahan soft touch ya Dengan stitching warna merah Placi Standar tapi Belum soft opening Serta nilai out dari Door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan Head adjuster Di belakang Udah dominan warna hitam ya Bahan di sini Head plastic Yang soft touch Di armrest Dengan stitching warna merah Di sini Door handle chrome Power window charger armrest Di bawah ada speaker Dan ada door pocket Airbag 6 ya Termasuk kiri kanan kursi depan Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Ada tempat penyimpanan Di bawah dia ada Power outlet Ini yang Model bulat ya Dua-duanya Ini masih ada Tun linknya Tapi gak terlalu tinggi Karena ini penggerak depan juga Serta nilai out dari Dashboardnya Jadi naik 19 juta Selain dapet Honda Sensing Dapet Honda Landwatch Speedo juga Half TFC ya Padahal Kalo beli speedonya aja Udah bisa 10 jutaan tuh Di atas platform Warna hitam Hand grip Di sini model Free track Seat belt Di sini yang rapider to cover Ini airbag pilar Headrest Tiga-tiganya Stable ya Tapi belum ada amres Ini kombinasi nih Sama kulit bahannya Di tengah Ini bahan sweat Tadi yang jok depan juga Tepiannya Kulit yang sini ya Jok isofix Dan ultraseed Jadi kalo ngangkut Barang bawang yang tinggi Ini diangkat Dan kalo dilipat Dia juga rata bagasi Ini ada top tether Dari Isofix Rem belakang Teromol Untuk detail stop lamp Ketika dinyalakan lampu kecil Dia LED bar Dua bilah ya Ada yang tebal dan tipis Ketika di rem LED bar sisi atas Dan ada yang on stop lamp Lampu sein Bohlam Lampu mundur Dia juga masih bohlam Di atas ada Rear wiper Rear refugger Antena Sharpin warna Black glossy Di bawah dia ada Aksen diffusernya Dengan corak karbon Sensor parkir yang Rata body Dan reflektor Dengan desain Vertikal Muffler Posisi di Kanannya Untuk buka bagasi Ini Tombol elektris Di bagasi Dia ada Hook Ada lampu bagasi Ada hook juga Bahan saya Rep ada di bawah sini Full size ya Pelak-pelak juga Untuk pelipatan Kursi belakang Sebelah kiri Ini yang Corsi 60 nya Ketika terlipat Dia rata bagasi Lampu plat nomor Sudah LED Dan ini Kamera mundurnya Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Tidak ada penanda Kalau ini Tipo Honda Sensing Belumnya tetap RS aja Di sebelah kanan Jok belakang Kiri ini Juga Ultrasheed Kalau mau ngangkut Barang-barang yang tinggi Ini bisa diangkat Dari sisi penumpang depan Juga ada akses marquee Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi penumpang depan Untuk kamera Honda Landwatch Ada di sini ya Posisinya Oke Sekian Video saya mengenai Honda City Hatchback RS With Honda Sensing Terima kasih Sudah menonton